Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Apa kabar teman-teman Semoga kita tetap dalam Juntungan Allah SWT Diberikan kesehatan Serta diburahkan rejeki kita semua Pada kesempatan video kali ini Saya akan Memperlihatkan kepada teman-teman semua Cara Agar burung merpati Hutan kita di rumah Cepat cinak Seperti teman-teman lihat di video Burung merpati hutan yang ada di Depan saya ini masih sangat giras Dan Untuk itu saya akan sedikit berbagi Pengalaman kepada teman-teman Bagaimana sih caranya Agar burung merpati kita yang masih giras Bisa cepat cinak Namun sebelum kita lanjut Ke video berikutnya Bagi teman-teman yang baru saja Melihat channel saya dan kebetulan Menyukai konten-konten dari saya Bantu Bangun channel ini Dengan cara subscribe Like, komen, dan Juga share Serta jangan lupa tekan tombol loncengnya Agar teman-teman Selalu mendapatkan notifikasi Video-video terbaru dari saya Jadi teman-teman Sebelum kita Langsung praktekkan Tahap demi tahap Proses penjinakan burung merpati hutan ini Saya sedikit akan memberikan Informasi kepada teman-teman Terkait burung ini dulu ya Jadi burung merpati hutan ini Hanya ada di Pulau Sulawesi saja Ya Setelah saya seperti itu Dan Kemudian di habitat aslinya Burung ini memiliki Ekor yang panjang Kemudian sayap yang lebar Dan ukuran merpati hutan ini Kurang lebih sama dengan Postur atau besar dari Merpati biasa Dan Burung merpati hutan ini Saya dapatkan dari Ombyokan Dan kebetulan burung-burung ini Sudah bisa Makan Jagung Di habitat aslinya Burung ini Memakan Biji-bijian Seperti Buah-buah kayu Dan juga jagung Kemudian juga Memakan padi gunung Sebelum kita Masuk ke proses penjinakan Perlu teman-teman Ketahui bahwa Jika Burung Merpati hutan yang Teman-teman dapatkan itu Langsung dari penjerat burung Dan Baru saja didapatkan Tentunya Harus Disuapi dulu ya Disuapi dengan jagung Karena Rata-rata burung Merpati hutan yang baru kita dapatkan Di hutan itu Tidak Langsung Ingin makan sendiri Itu pengalaman saya Teman-teman Tentu harus Disuapi dulu Sampai kemudian Burungnya bisa makan sendiri Dan Kita memberikan Makanan itu Hanya jagung saja ya Untuk kita suapi Sebelum saya Beli Di Ombyokan Burung ini sudah Makan jagung Dan Langkah yang Harus saya lakukan Ketika Dalam proses penjinakan itu Saya harus Terapi makan dulu Ya Kemudian Bulu sayapnya Saya Gunting Bulu sayap yang ada Di ujung situ Dan Teman-teman bisa lihat Sendiri Burung Merpati hutan ini Masih sangat giras Saya Ingin Jika burung ini Cepat Cina Teman-teman Maka dari itu Langkah pertama Yang harus saya lakukan Adalah Seperti yang Tadi saya sampaikan Bulu sayapnya Harus saya Potong Agar Burung ini Muat di dalam Sangkar sekecil ini Sangkar ini Juga saya sengaja Ukurannya Seperti ini Hujannya Agar Pergerakan dari burung Merpati hutan Itu tidak terlalu Luas Ya Itu juga adalah Salah satu trik Untuk Percepat proses penjinakan Dari burung Merpati hutan Kemudian Saya Terapi makan Pemberian makannya Saya batasi Dan Tiap saya Memberikan Makanan itu Saya hanya Memberikan 3-5 butir Saja Jadi Burung ini Akan saya Mandikan dulu Sebelum saya Berikan Jagung Itu tujuannya Agar Burung ini Bisa Lebih Cepat Jinak lagi Teman-teman Teknik itulah Yang saya lakukan Dalam proses Penjinakan burung Saya sudah Sediakan Semprotan Teman-teman Di rumah Juga Jika Memiliki Semprotan Sejenis ini Bisa memakainya Namun Jika Teman-teman Tidak memiliki Bisa Langsung Memandikan Burung ini Dengan cara Dimandikan langsung Airnya Kita tumpahkan Langsung Ke Burungnya Tapi Selama ini Yang saya lakukan Memakai Semprot ini Karena Dengan Bantuan Semprot ini Air ini Bisa Meratah Di Badan Burung Seperti itu Kita mulai Saja Teman-teman Teman-teman Bisa Lihat Burung Merpati Hutan ini Masih Sangat Sangat Kiras Masih Pas Akhirnya Kita Mandikan Sampai Seluruh Badan Burung ini Basah Sampai Benar-benar Basah Kuyuk Teman-teman Oke Sekarang Burungnya Sudah Selesai Kita Mandikan Kemudian Kita Jemur Dulu Sampai Bulu Dari Burung Merpati Hutan Badan Ini Benar-benar Kering Dan Setelah Kita Nangin Nanginkan Barulah Kita Beri Beberapa Jagung Saya Serankan Dalam Proses Penjinakan Burung Dengan Cara Terapi Makan Jika Kita Memberikan Makan Kepada Burung Jangan Jangan Terlalu Banyak Dalam Proses Penjinakan Burung Merpati Hutan Ini Saya Hanya Memberikan Paling Banyak 5 Butir Dan Ini Jagung Butuh Bukan Jagung Giling Kita Coba Teman-teman Nah Oke Sudah Makan Misalkan Seperti Ini Teman-teman Jangan Berikannya Jangan Langsung Diberikan Begitu Saya Usahakan Burung Berusaha Dengan Sendirinya Mengambil Jagung Nya Makanannya Dari Tangan Kita Seperti Burung Merpati Hutannya Sangat Niras Sekarang Pada saat Dia Sudah Dijemur Beberapa Lama Baru Kita Beri Makan Otomatis Jika Burung Agak Lama Kita Jemur Drastis Burung Nya Tandung Merasa Sangat Lapat Dan Proses Ini Tujian Agar Burung Ini Merasa Sangat Ketergantungan Sama Kita Sebagai Tuan Dan Selain Itu Juga Kita Melati Burung Terbiasa Dengan Manusia Biarkan Burung Berusaha Sendiri Teman Teman Mari Kita Usah Usah Sedikit 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 Dalam Proses Penjinakan Burung Dengan Teknik Seperti Ini Insya Allah Burung Akan Lebih Cepat Jinak Teman Dan Usahakan Jika Teman Teman Di rumah Punya Waktu Ruang Tiap Hari Kita Lakukan Seperti Ini Sangat Bagus Kita Berikan banyak-banyak 5 putir saja teman-teman kemudian setelah kita berikan jagung sebanyak 5 putir kita gantung lagi kita menanginkan dan kita beri waktu 2-3 jam baru kita berikan lagi terus seperti itu misalnya bunuhnya juga akan terbiasa dengan kita dan berakhirnya bunuhnya akan cina dengan sendirinya setelah itu baru kita bisa taruh langsung makanannya di disini di tempat makanannya nah ini sebenarnya ingin makan jadi karena kita berlaki makan jadi kita batasi batasi saja makanannya ya teman-teman sampai nanti kita makin emang bunuhnya akan oke teman-teman cukup sekian dulu video saya kali ini dan bagi teman-teman yang ingin bertanya-tanya terkait dengan proses penjinakan burung merupati hutan tinggalkan pesan di kolom komentar dan sekian dulu saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati